Pendekar pengejarnya Wajili 39. Chowliuhi yang tertawa getir, katanya dalam hati, memangnya aku sendiri pun kena ditipu dan dikelabuinya beberapa kali. Seseorang bila dia mampu mengapusi aku, mungkin jarang ada orang yang tidak bisa ditipunya, terdengar Chai Tiong Him berkata pula, setelah badannya basah kuyuk, sudah tentu tak bisa berkotbah lagi dengan tenang, maka dia harus mengeringkan dulu pakaiannya, sudah tentu permintaan bukannya tidak masuk aturan, Sampai pun Im Kiong Chu pun tak bisa menolak permintaannya, maka dia suruh orang untuk membawanya ke sebelah diara di kaki gunung, di sana membuat api unggun untuk mengeringkan pakaiannya, untuk mengeringkan pakaian paling tidak perlu setengah jam, dalam jangka setengah jam banyak urusan yang bisa dia selesaikan, ujar Chowliuhi yang Dia kira Nona Setau King yang mengering senyum kepadanya itu pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk berhadapan dua-duaan sama dia, siapa tahu ternyata dua Nona yang lain mengantarkannya ke dalam biara itu, malah setelah api unggun berkobar, mereka lantas mengundurkan diri, semua pintu dan jendela biara kecil itu ditutup rapat, Chowliuhi yang juga merasa heran, katanya, Kalau begitu, bukankah Bu Hoa tidak bisa berbuat apa-apa lagi di saat dia mengeluh itulah, Nona Setau itu tiba-tiba muncul dari belakang patung pemujaan, malah secara sukarlah menyerahkan kesuciannya, perubahan ini menurut katanya dia sendiri pun merasa di luar dugaannya Chowliuhi yang juga melengap keheranan, gumamnya, Nona Setau itu muncul dari belakang patung pemujaan? Kalau demikian, biara kecil itu pasti ada jalan rahasia Memangnya setiap rumah-rumah di dalam Sin Chui Kiong dipasangi jalan rahasia bawah tanah Apakah setiap jalan bawah tanah itu sama menembus ke tempat tinggal Chui Bo In Ki? Malahan ada jalan rahasia yang tembus ke bodeh H.I.M. Yang didatangi Liu Bubi itu Chai Tokhing seperti tidak mengerti apa yang dikatakannya, namun dia tidak bertanya, katanya, menurut apa yang dikatakan, Su Tao King sebenarnya adalah salah satu murid kepercayaan Im Ki Yong Chu Setelah bersenggama dan men mesra-mesraan sekian lamanya, dia lantas jatuh cinta ke pati-pati, namun tujuannya hanya ingin memiliki Tianit Sin Chui Maka Su Tao King lantas mencurikan sebotol buat dia, dua hari kemudian di waktu dia turun lembah, secara diam-diam botol itu diserahkan kepadanya Chau Liu Hi yang melengat, katanya, masakah begitu gampang dia sendiri memang tak menduga urusan bisa terjadi begitu lancar dan gampang, karena meski murid Murid Sin Chui Kiong sama cantik-cantik, namun sikap mereka tetap dingin dan kaku seperti tak berperasaan Mimpi pun dia tak pernah menduga bahwa Su Tao King rela menyerahkan kesuciannya Begitu cabul melebih perempuan lacur dan perempuan jalan umumnya, Chau Liu Hi yang semakin tak habis mengerti, katanya, apalagi dalam dua hari dia sudah berhasil mencari sebotol penuh Tianit Sin Chui Sudah tentu dia memang murid Chui Boim Ki yang tersayang, sebagai murid kesayangan tentunya bukan perempuan cabul dan genit Mana bisa begitu melihat buho alantas jatuh hati, berubah begitu cepat mungkin itulah yang dinamakan karmat Chau Liu Hi yang tak sependapat, katanya, menurut pendapat Tae Chu Dalam kejadian ini masih ada tersembunyi latar belakang yang belum kita ketahui, peduli apa benar ada latar belakang yang belum kami tahu Yang terang kejadian ini sudah berselang, hari ini Los Yu menyinggung hal ini, tidak lain hanya ingin supaya maling romantis tahu sedikit keadaan Sin Chui Kiong sebagai bahan-bahan pertimbangan Chai Tok Hing tertawa-tawa, lalu menyambung, catatan harian itu adalah tulisan buho a sendiri, apa yang tercatat di dalamnya pasti bukan bualan Oleh karena itu menurut pendapat Los Yu, tempat tinggal Im Kiong Chu pasti berada di pinggang gunung atau di dekat kubangan air di bawah air terjun itu Maka di waktu buho a berkotbah, dia baru bisa mendengar dengan jelas, pada saat itu juga keduanya mendadak berdiri, di luar terdengar suara lambayan pakaian tertiup angin Seseorang berkata dengan tertawa, ada arak dan masakan, kenapa tidak undang aku, agaknya Chai Lo Chiampuan memang pilih kasih dan berat sebelah di tengah gelak tawanya yang kemandang Seseorang menerobos masuk, dia bukan lain adalah Oh Ti Ho A Tapi dia pun tahu sekarang bukan saatnya minum arak, karena dia ingin lekas-lekas bicara Setelah mendengar cerita pengalamannya, tanpa sadar Chau Liuhi yang mulai mengelus hidung Di saat dia merasa senang atau dirundung persoalan pelik, selalu tak disadari pasti mengelus-ngelus hidung Tak usah pegang hidung, jangan khawatir akan keselamatan Lian Ji, dia lebih cerdik dan pandai bertindak seperti yang kau bayangkan kata Oh Ti Ho A Menurut apa yang kau tuturkan, ke enam orang itu bukan terhitung orang-orang kangong kelas satu Hanya secara kebetulan saja berhasil melakukan pekerjaan besar, kata Chau Liuhi yang setelah berpikir sebentar Chai Tok Hing menimrung, memangnya enam orang itu hanya kaum keroco saja Bukan loh siu sengaja hendak menguntip mereka, cuma secara kebetulan saja aku memergoki mereka Oh Ti Ho A tertawa, ujarnya, kaum keroco seperti mereka sudah tentu tak perlu bikin susah loh Ciam Pua Tak usah Ciam Pua jelaskan aku pun sudah mengetahui, kalau demikian, tong lamian keluar dari sarangnya Jadi bukan hendak menghadapi kami, agaknya ke enam orang itu yang bernasib sial Sehingga kebentur di tangannya, dari mana kau bisa berpendapat demikian tanya Chai Tok Hing Ah, masakah Ciam Pua belum jelas, menangkap junturungannya Oh Ti Ho A tertawa Chai Tok Hing tertawa, Oh Ti Ho A melanjutkan Kiong lamian adalah orang yang diutus mencari Chau Liuhi yang Kalau Im Ki suruh dia menemui Chau Liuhi yang yang kenamaan Dapatlah dibayangkan dia pasti salah satu tokoh kepercayaan yang berkepandaian tinggi dari Sintui Kiong Tapi ke enam orang itu toh kaum kerocoblaka, tak perlu susah-susah dia sendiri yang turun tangan Chau Liuhi yang mendelik kepadanya katanya Hari ini aku jadi heran kenapa kau banyak bicara, sedikit minum arak Tapi kata-kata ini jangan disalahartikan Ujar Chai Tok Hing, orang yang diutus pihak Sintui Kiong untuk menemui Chau Liuhi yang pasti kedudukan dan tingkat kepandainya di dalam lembah hama tinggi Pasti bukan khusus untuk menghadapi ke enam orang itu Kalau demikian kedatangan Kiong lamian di kota kecil ini memangnya khusus hendak menghadapi Chau Liuhi yang Tapi dari mana mereka bisa tahu lah Chau Liuhi yang sudah berada di sini Chau Liuhi yang menepekur Sementara Chai Tok Hing sudah mengikuti hidangan di atas meja dan masukkan ke dalam sebuah karung lalu memadamkan lilin lagi Katanya dengan suara kering, sinar api di malam nan gelap dapat menjadi perhatian orang lain Kalau Oh Hing bisa menemukan tempat ini, bukan mustahil orang lain pun bisa kemari Marilah kita mencari tempat lain saja Baru saja Chau Liuhi yang putar badan sampai di ambang pintu Tiba-tiba dia hentikan langkahnya Oh Tihua yang sedang berdiri di ambang jendela harus makan waktu beberapa lamanya lagi Baru bisa melihat jelas, di tengah keremangan malam itu melayang datang dua sosok bayangan orang Gerakan kedua bayangan ini begitu enteng dan cepat serta aneh lagi Terutama orang yang di sebelah kiri dengan perawakan agak pendek Chau Liuhi yang dan Tok Hing merupakan ahli di bidang ilmu ginkang Sekali pandang lantas mereka tahu, bukan saja ginkang orang ini amat tinggi Malah gerak-geriknya selalu dapat bergaya dengan gemulai dan indah serta lembut Seolah-olah sedang menari di tengah angkasa mengikuti irama musik yang dibawa lalu oleh hembusan angin malam Oh Tihua melirik kepada Chai Tok Hing lalu melirik pula kepada Chau Liuhi yang Tak tahan idah menghela nafas Biasanya dia pun amat bangga akan ilmu ginkangnya sendiri tapi setiap orang Yang dia lihat malam ini, ilmu ginkangnya justru jauh lebih tinggi dari dirinya Seolah-olah seluruh tokoh ginkang yang paling top di seluruh dunia malam ini sama meluruk dan tumplek di kota ini Diam-diam Chai Tok Hing memberi tanda dengan ula pantangan Serempak mereka bertiga segera mengundurkan diri lewat jendela di sebelah belakang Kebetulan di luar jendela adalah lereng gunung yang lebat ditumbungi rumput liar Mereka tidak menyingkir jauh, namun terpencar tidak berjauhan menyembunyikan diri di dalam semak-semak rumput yang gelap Hati masing-masing sama menerka dan menebak-nebak siapa kedua orang itu Untuk apa dia kemari? Mereka berkeputusan untuk mencari tahu sampai jelas duduknya persoalan Bukan saja kedua bayangan orang itu langsung menuju ke sekolahan itu Agaknya mereka bukan untuk sekali ini datang ke tempat ini Agaknya mereka sudah tahu dan apal benar akan situasi daerah sekitar ini Alakadarnya mereka berputar memeriksa keadaan sekitarnya lalu masuk kelas Begitu masuk ke belakang pintu orang yang bertubuh rada pendek itu lantas berkata dengan suara berat Kenapa pintu ini tidak ditutup seorang yang lain tertawa? Katanya, anak-anak kecil biasanya terburu-buru ingin lekas pulang Masakah mereka ingat untuk menutup pintu lagi? Tapi Ong Sian Sing yang memberi pelajaran di sini itu Aku tahu adalah seorang tua yang kolot dan keras terhadap murid-muridnya Kerjanya selalu hati-hati dan rajin Mana bisa, bukan mustahil dia sudah dibikin pusing kepala oleh kenakalan murid-muridnya Apalagi pintu tertutup atau tidak apa sih halangannya Yang terang tempat seperti ini Tidak ada sesuatu benda berharga yang bisa menarik perhatian orang lain untuk datang kemari Suara orang ini serah kalem dan tua Kedengarannya seperti sudah hamat dikenal Dalam waktu dekat sulit Oh T. Hoa dan C. Liuhi yang teringat siapa gerangan laki tinggi yang dikenal suaranya ini Laki-laki yang bertubuh rada pendek itu sudah beranjak mendekati jendela Tapi waktu mereka mengundurkan diri Juga lupa menutup lagi lapat-lapat masih kelihatan raut muka orang ini Kontan Oh T. Hoa dan C. Liuhi yang melengap keheranan dibuatnya Ternyata orang ini bukan lain adalah laki-laki berperawakan sedang berpakaian serbah hitam Sebagai ahli pedang yang berkedok dan tak dikenal asal usulnya itu Kini pakaiannya sudah ganti warna tidak seperti waktu berada di Yang Cui San Siang tempoh hari Maka tak perlu diragukan lagi bahwa seorang yang lain pasti adalah Kun Cukyamu Iloh C. Tengah malam buta rata kedua orang ini datang ke tempat sunyi ini Malah gerak-geriknya sembunyi-sembunyi seperti takut dilihat orang Memangnya apa pula tujuan mereka? Sudah tentu Oh T. Hoa dan C. Liuhi yang merasa heran dan bertanya-tanya dalam hati Di tengah keremangan malam kelihatan sikap dan minik muka laki-laki sedang itu amat prihatin Sinar matanya aneh dan terang kelihatannya amat haru dan terlalu emosi Mengawasi tabir malam di luar jendela orang ini terlongong beberapa kejap lamanya Katanya setelah menghela nafas panjang Selama beberapa tahun ini hidupku seolah-olah selalu dibayangi setan dan ketakutan akan bayanganku sendiri Mungkin kau, Uiloh C. menghampiri menekuk undaknya Ujarnya, aku tidak menyalahkan kau Di dalam situasi dan keadaan seperti ini Berhati-hati dan selalu waspada memang jamat Laki-laki itu menunduk Katanya rawan, setiap orang dalam dunia ini sama ingin membunuhku Hanya kau, sejak mula sampai kini sikapmu tidak berubah dan tidak pernah meninggalkan aku Sebaliknya bukan saja aku tidak bisa membalas kebaikanmu Malah selalu bikin susah dan ikut remlit urusanku Bersahabat mengutamakan setiap kawan Perduli bagaimana sikapmu terhadap orang lain Terhadap aku, kau tetap setia dan akrab Di dalam pandangan mataku Kau dibanding siapapun dalam dunia ini Kau jauh lebih boleh dipercaya Sampai di sini dia tersenyum lalu meneruskan Dalam zaman sekarang sahabat sejati memang sukar didapat Teman seperti kau Mungkin selama hidupku takkan bisa ku cari yang keduanya Laki-laki sedang itu amat haru Katanya tersenyum Seharusnya akulah yang berkata demikian Kalau kaum persilatan tahu kuncuk yang sudi bersahabat dengan orang seperti aku ini Mungkin bakal merupakan berita gempar yang paling aneh Daripada Tianlong Tai Su dari Xiaolim itu Kembali preman mempersunting bini Suaranya riang dengan tertawa Namun raut mukanya tetap kaku Chow Liu Hiang dan Oh Ti Hoa beradu pandang Dalam hati masing-masing tanpa berjanji sama membatin Ternyata orang ini memang memakai kedok muka Tapi siapakah sebenarnya orang ini? Kenapa setiap insan persilatan ingin membunuhnya? Pada tengah malam buta rata seperti ini Mendatangi sekolahan yang kosong ini Apa sih sebetulnya maksud tujuannya? Hampir tak tertahan ingin rasanya Oh Ti Hoa menerjang keluar Merenggut kedok muka orang ini Ingin dia melihat jelas muka orang yang sebenarnya Hening sebentar Terdengar ruiloh cebuka suara pula Malam ini Aku seharusnya tidak perlu kemari Aku justru ingin kau kemari Karena aku ingin kau bisa melihatnya Sorot matanya menampilkan emosi hatinya Tak tertahan dia tertawa riang Katanya pula mungkin selama hidupmu kau takkan pernah melihat gadis rupawan secantik itu Uilah ceh tertawa ujarnya Tak usah melihat Aku sudah tahu Dia pasti seorang nona pintar Cerdik, cantik, aku cuma Mungkin dengan kehadiranku di sini Kalian tidak akan leluasa bicara Apanya yang tidak leluasa Sejak lama dia sudah tahu tentang dirimu Hari ini bila berhadapan dengan kau Pasti tidak akan merasa amat senang Tiba-tiba dia tertawa pula Katanya lebih lanjut Hari ini aku pastikan minum sepuasku Sudah lama aku belum pernah seriang malam ini Kelak mungkin takkan kualami Uilah ceh kembali menukas Hari-hari gembira seperti ini Jangan kau mengeluarkan kata-kata yang mematahkan semangat Kini waktunya sudah hampir tiba Lekaslah kau keluarkan arak hidangannya Ternyata kedua orang ini memang sedang menunggu kedatangan seseorang Malah hendak minum merayakan pertemuan ini Tak urung berpikir roh T. Hoa dalam benaknya Tak kira ruang sekolahan ini menjadi warung arak Malah dagangannya cukup laris Siapapun yang datang kemari sama ingin menikmatinya dengan riang hati Coh liud yang bertambah heran Mendengar pembicaraan mereka Agaknya laki-laki sedang ini seperti sedang menunggu kedatangan kekasihnya Tapi kenapa mereka janji pertemuan di dalam ruang sekolahan ini? Memangnya perempuan itu juga malu dilihat orang? Tampak laki-laki sedang itu memang membawa sebuah kantongan besar Satu persatu dia keluarkan terus ditaruh di atas meja Katanya dengan tertawa Kacang bawang meski makanan kecil yang paling biasa Tapi dia justru merasa jauh lebih nikmat dari segala maskan restoran yang paling mahal Tempo hari seorang diri dia menghabiskan dua kati Benar, barang yang paling biasa Justru ada orang menganggapnya sebagai barang berharga Laki-laki sedang itu menetpekur sebentar Tiba-tiba dia memutar badan Katanya seperti menggumam Aku memang salah terhadapnya Seharusnya aku bawa pergi Tapi aku ini jadi orang yang lemah tak punya keteguhan hati Seakan Akan aku jadi tega melihat dia hidup di dalam suasana kesepian yang mencekam sanuberi Kini dia sudah membelakangi Ui Lohce Agaknya dia segan dilihat oleh Ui Lohce Bila tangannya sedang menyeka air mata Di luar taunya bahwa tiga orang di luar jendela yang gelap itu menyaksikan gerak-geriknya dengan jelas Waktu itu Ui Lohce sudah menyulut sebatang lilin Meski dalam rumah sudah bertambah penerangan Namun suasana menjadi hening dan dingin Penerangan api lilin sedikit pun tak merubah suasana yang sepi dan menekan perasaan ini Karena mereka sedang menunggu Memangnya tiada sesuatu yang bisa merubah suasana lebih meriah di dalam keadaan Dan sedang menunggu seperti ini Lama-kelamaan Ui Lohce kelihatan tak sabar lagi Kembali lelaki sedang itu berdiri di ambang jendela Dengan mendolong memandang ke tempat nanjauh Tabir malam di kejauhan terasa semakin pekat Akhirnya dia menghela nafas Mulutnya mengigau Sekarang mungkin sudah lewat kentongan ketiga Kukira waktu belum selarut itu Laki-laki itu geleng-geleng kepala katanya Coba pikir, malam ini mungkinkah dia kemari Ui Lohce tertawa dibuat-buat Sahutnya, pasti tidak datang Laki-laki itu membalik badan Katanya, sebetulnya memang baik juga bila dia tidak kemari Kalau aku jadi dia belum tentu aku mau datang Aku, tiba-tiba terdengar suara tok di luar pintu serempak laki-laki itu Dan Ui Lohce memutar badan Maka terlihat sesosok bayangan putih Semampai tahu-tahu sudah berdiri di luar pintu Keadaan di luar pintu masih gelap Oh T. Hoa tidak melihat jelas raut muka bayangan putih ini Namun waktu dia melirik Dilihatnya mulut Chowliuhi yang terpentang lebar Seperti kakinya tiba-tiba diinjak orang Soalnya dia sudah jelas melihat bayangan putih di luar pintu itu Dilihatnya sorot matanya yang dingin dan jeli itu Orang ini ternyata adalah Kiong Langgan Sungguh mimpi pun dia tidak pernah menduga lelaki sedang itu ternyata sedang menunggu kedatangan Kiong Lamian di sini Kiong Lamian yang bersikap dingin kasar itu Ternyata adalah kekasih yang selalu diimpikan oleh lelaki sedang Selama ini dia berpendapat Kiong Lamian adalah gadis suci dan rupawan yang agung dan bersih Gadis yang tak boleh dijamah atau disentuh oleh sebarang orang Siapa tahu ternyata dia pun punya kekasih gelap yang malu dilihat orang lain Diam-diam Chowliuhi yang menghela nafas seolah-olah merasa gegetun bahwa dirinya telah ditipu mentah-mentah Umpama orang di luar itu adalah bininya dia pun takkan seheran dan melengap begitu rupa Karena sesuatu yang bisa bikin lelaki dongkol dan marah adalah perempuan yang tak bisa dia miliki Namun dengan gampang dimiliki orang lain malah sungguh laki manapun takkan bisa menerima kekalahan seperti ini secara konyol Tampak laki-laki itu menyongsong dengan kegirangan Namun tiba-tiba dia hentikan langkahnya di depan pintu Teriaknya tertahan Nonaking, kau dengan langkah gemetar Kiong Lamian melangkah masuk Katanya tawar, tiba-tiba aku disibukan urusan lain Maka datang terlambat Maaf ya, mulutnya minta maaf Namun sikapnya dingin Siapapun dapat merasakan sedikitpun dia tidak punya perasaan minta maaf Chow Liu Hiang justru diam-diam menghela nafas lega Karena dari sikap dan pembicaraan ini dia sudah melihat bahwa Kiong Lamian dan laki-laki itu sedikitpun tak punya hubungan mesra dan kasih Memangnya bukan dia orang yang ditunggu oleh laki-laki ini Kalau bukan dia, kenapa Kiong Lamian datang ke sini? Setelah melenggong sekian saat Akhirnya laki-laki itu menunduk dan berkata Sian King dia, dia tidak bisa datang Betulkah kalau dia bisa datang Aku pun takkan kemari Betul tidak lelaki itu manggut dengan hambar Tak datang juga baik Memang sudah ku katakan lebih bagus ya Tak usah kemari Apakah waktunya diubah? Tanya Uelohce penuh perhatian dan harapan Sambil mengawasi Kiong Lamian Kiong Lamian tidak acuh akan pertanyaannya Katanya Tawar, selanjutnya dia takkan bisa kemari lagi Selamanya takkan datang kemari Kedua tangan lelaki sedang itu tiba-tiba gemetar dan saling genggam dengan kencang Suaranya beringas Adakah dia? Adakah dia menulis surat buat aku? Tidak ada sahut Kiong Lamian Sekujur badan lelaki sedang gemetar semakin keras Mendadak dia menggembor seperti kalap Kenapa? Suhunya pernah berjanji kepada aku Setiap lima tahun memberi izin untuk menemui aku di sini Kenapa sekarang dia ingkar janji? Kenapa guruku tak pernah ingkar janji? Omongan yang pernah terucap oleh beliau selamanya tak pernah diubah lagi Memangnya kenapa dia tidak kemari menemui aku? Aku tidak percaya bila dia tidak mau menemui aku Bukannya dia tak mau bertemu dengan kau Yang terangkah sudah tidak bisa bertemu lagi dengan dia Mendadak seperti kena aliran strom sekujur badan lelaki sedang itu mengejang Kakinya menyurut mundur Suaranya gemetar Dia, apakah, apakah dia sudah? Ternyata Kiong Lamian menghela nafas Katanya pelan-pelan Selanjutnya dia sudah takkan pernah mengecap derita kehidupan di dunia fana ini Sungguh dia jauh lebih beruntung daripada kau Dan aku, belum habis dia bicara Laki-laki sedang itu sudah melosoh jatuh dengan badan lemas lunglai Lekas Uilah Che memburu maju memapahnya Suaranya meratap Entah Sudikah Nona memberitahu kepada kami Care bagaimana dia menemui ajalnya? Sesaat Kiong Lamian berdiri diam Katanya pelan-pelan Aku hanya bisa bilang Dia gugur demi melindungi gengsi dan kewibawaan Sin Cui Kiong kami Karena dia memang seorang gadis yang punya nama besar, luhur dan bakti Kami sama merasa bangga oleh pengorbanannya Dengan hambar laki-laki sedang itu manggut-manggut Gumamnya, terima kasih kau beritahu ini kepada aku Aku, aku amat senang Tak tertahan air mata bercucuran deras Kembali Kiong Lamian menepukur sekian lamanya Katanya dengan suara tangkas Kau punya seorang putri yang patut dipuji Sungguh merupakan keberuntungan Karena sebetulnya kau tidak setimpal Mendengar sampai di sini Kembali hati Chowliuh yang menyesal dan mendelu Baru sekarang disadarinya bahwa segala rekaannya tadi ternyata salah semua Yang ditunggu laki-laki sedang ini bukan kekasihnya namun adalah putrinya Terdengar Kiong Lamian berkata dingin Sekarang dia sudah meninggal Dengan Sin Cui Kiong K sudah tiada sangkut paut atau ikatan apa-apa lagi Maka suhu harap selanjutnya kau jangan berada di sekitar tempat ini Tapi, tapi jenasahnya, jenasahnya Kami sudah mengebumikan dengan baik Bolehkah aku menengok pusaranya tidak boleh Agaknya dia enggan bicara berlarut-larut dengan laki-laki sedang ini Segera dia putar badan Tapi setiba di depan pintu Tiba-tiba berpaling dan berkata dengan suara merdu Tahukah kau di kalangan Kangow ada seorang yang bernama Chowliuhi Yang laki-laki itu hanya manggut-manggut saja Bagus, kalau kau berhadapan sama dia Lebih baik kau bunuh saja Karena setau King mati di tangannya Saking marah sampai pucat muka Chowliuhi yang Namun tak pernah terpikir olehnya Nona Kiong Lamian yang dipandangnya Suci Agung ini ternyata pandai membual Seperti tukang jual sayuran yang menjajakan dagangannya Lebih celaka lagi karena jiwanya yang diincar dan jadi sasaran Kecuali itu dia pun melengak heran Karena setau King yang menjadi korban asmara dan permainan buhoa itu ternyata adalah putri dari laki-laki perawakan sedang ini Belang sebuah meja tau-tau remuk redam oleh gaplokan telapak tangan lelaki sedang Sekian lama Uiloh C melongot, mulutnya mengigau Ada kejadian itu? Apa benar dalam dunia ada kejadian seperti ini? Tiba-tiba lelaki itu berjingkrak berdiri beluk Tiba-tiba jatuh terduduk pula Seluruh badannya seolah sudah lemas Lunglai dan kosong melompong Tanpa jiwa tanpa sukma Kedua tangan yang tergenggam tadi pun sudah terlepas Sesaat lagi, tiba-tiba dia menengadah bergelak tawa seperti orang kesurupan setan Kau, kau, berubah air muka Uiloh C Lelaki sedang itu tertawa menggelas serunya Aku tak apa-apa, aku sedang mencertawakan diriku sendiri Selama hidupku aku Hiong Niu Chu Entah pernah menodai beberapa banyak anak gadis dan bini orang Sekarang orang hanya membunuh putri tunggalku Kenapa aku harus membenci dia Mungkin inilah yang dinamakan karma Yang mahasiswa memberi hukuman setimpal kepada diriku Gelak tawanya yang menggila sudah berubah jadi ratapan tangis yang memilukan Tapi Chai Tok Hing, Oh Ti Hoa dan Choh Liu yang begitu terkejut Sampai setian lamanya melenggong tak bisa bersuara Malam ini mereka sama kebentur berbagai kejadian yang aneh di luar dugaan Tapi kejadian apapun takkan jauh lebih mengejutkan daripada kejadian ini Laki-laki sedang yang serba misterius ini kiranya adalah Hiong Niu Chu Tak heran dia sendiri bilang Orang di seluruh kolong langit ini masa hendak membunuhnya untuk melampiaskan dendam Tak heran pula buatan kedok muka yang digunakannya itu begitu halus dan baik sekali Gerak-gerik dan tindak tanduknya pun serba sembunyi-sembunyi Demikian pula ilmu ginkangnya amat tinggi Tak heran dia bilang Siapapun pasti tidak mau percaya Kun Chu Kiam sudi bersahabat dengan dirinya Kun Chu Kiam dipandang laki-laki sejati nomor wahid di kalangan Kang O Ternyata benar-benar bersahabat karib dengan maling pemetik kembang nomor wahid Pula di dunia ini Memangnya siapapun takkan menduga dan mau percaya Tak heran bagai bayangan mengikuti bentuknya saja hubungan intim mereka Ternyata memang dengan kedudukan dan kewibawaan U'iloh C dia hendak menyembunyikan dirinya Tak heran U'iloh C berkata wanti-wanti Dia mempunyai kesulitan yang tak bisa dijelaskan kepada orang lain Harap Choh Liu Hi yang tak menyelidiki asal-usulnya Kiranya orang memang khawatir bila Choh Liu Hi yang membongkar kedok aslinya Semua persoalan yang tak terpecahkan itu Kini sudah pecah sendiri oleh pengakuan yang bersangkutan Akan tetapi, bukankah Hiong Niu Chu sudah mampus? Orang-orang kangung sama tahu bila dia sudah menemui ajalnya oleh majikan Sin Cui Kiong Kenapa justru sekarang masih hidup? Sin Cui Kiong Chu yang tak pernah menjelat ludahnya sendiri Kenapa harus membuat dan menyebar kabar bohong demi manusia dua jana ini? Sin Cui Kiong Chu yang selama hidupnya amat membenci laki-laki Kenapa pula harus mengelabui orang lain demi laki-laki cabul manusia hina dina ini? Hal ini sungguh membuat Choh Liu Hi yang bertiga tak habis mengerti Di saat Oh Ti Ho A dan Choh Liu Hi yang melenggong Tiba-tiba terdengar suara dengusan keras Tau-tau Chai Tok Hing sudah menerjang keluar lewat samping mereka Belum lagi badannya mencapai jendela di tengah udara Dia sudah membentak dengan dengis Hiong Niu Chu kenalkah kepada ku Chai Tok Hing? Dua puluh tahun yang lalu Aku sudah bertekad membabat kejahatan bagi insan persilatan Hari ini apa pula yang ingin kau katakan Hang Niu Chu duduk mematung seperti linglung Dengan mendorong dia awasi sinar api yang kelap-kelip di depannya Seolah-olah tak mendengar makian Chai Tok Hing Sebaliknya Uiloh Chai lekas memapak selangkah berhadapan dengan Chai Tok Hing Katanya dengan kering Dia bukan Hiong Niu Chu Hiong Niu Chu sudah lama mati Chai Tok Hing berkakakan Serunya Sudah lama ku dengar Kun Chuk Yam Selama hidupnya tidak membual Tak nyana kau ini tak lebih hanya manusia ringan lidah Dan pandai menipu orang melulu Orang yang suka mencatut kebaikan orang lain belaka Pada detik-detik seperti ini kau masih berani berbohong Teguh teka Tui Loh Chai Katanya tegas Loh Siu bukan membual Hiong Niu Chu yang jahat dan Durjana itu sudah lama mati Yang duduk di sini ini adalah laki-laki yang harus dikasihani Karena dengan segala derita dia sudah bertobat 20 tahun lamanya Seorang yang mesti dikasihani karena selama ini tak pernah bisa tidur dan makan dengan tentram Seorang ayah yang baru tahu bahwa putrinya telah dibunuh orang Kasihan Jengek Chai Tok Hing Para gadis dadis suci yang dianodai dan berkorban jiwanya itu apakah tidak lebih kasihan? Dosa-dosa selama hidupnya apakah himpas begitu saja Umpama derita dan siksa yang dia alami ini belum setimpal buat menebus dosanya Tapi sejak lama ia sudah bertobat dan memperbaiki kesalahan Sekarang sudah berubah menjadi teman karibku yang paling berbudi Luhur jiwa dan laki-laki yang tahu aturan Maka bila sekarang kau membunuhnya Kau bukan membunuh seorang maling cabul Tapi kau membunuh seorang luhur Bajik dan penuh cinta kasih Sampai di sini Ui Loh Ce menghela nafas Katanya pula Setelah kau dapat memahami hal ini Jikalau masih ingin membunuhnya silahkan turun tangan Bukan saja dia tidak akan melawan Aku pun tak akan merintangi Cuma, cuma apa Cuma bila aku melihat teman karibku ini menemui ajal di hadapanku Aku pun takkan tinggal hidup seorang diri Sekilas caitok hing tertegun Serta merta matanya melirik keluar jendela Agaknya ingin minta pertimbangan Coh Liu Hiang Tapi Coh Liu Hiang tak ingin unjuk diri Sudah tentu dia tidak mau dituduh dan dijatuhi dosa Sebagai pembunuh Suto King Dia pun tahu di dalam waktu seperti ini Siapapun takkan bisa memberi penjelasan mengenai liku-liku peristiwa itu Tampak sikap kering dan tegang Ui Loh Ce semakin mengendor Dan kembali pada wajah welas asihnya Sorot matanya sebaliknya lebih tegas Siapapun akan tahu orang seperti dia terang Takkan bisa bicara bohong Caitok hing menghela nafas Katanya, Hiong Niu Chu dapat bersahabat dengan orang seperti kau Sungguh merupakan keberuntungan besar Anehnya, orang macam dia itu Bagaimana bisa bersahabat dengan laki-laki sejati seperti kau ini Tak memberi kesempatan Ui Loh Ce bersuara Segera diam meneruskan Sebetulnya aku pun sudah mengira Seorang yang jahat dan cabul Pasti tak mungkin menaruh kasih sayang begitu besar terhadap putrinya sendiri Seperti sikapnya itu Tiba-tiba Chow Liu Hi yang merasakan suara bicaranya berubah sumbang Lama-kelamaan kata-katanya semakin tak lancar dan kurang jelas Malah makin lama makin pelan Tapi Chai Tok hing sendiri agaknya tidak menyadari Katanya lebih lanjut Bahwa Hiong Niu Chu begitu besar kasih sayangnya terhadap putrinya sendiri Sungguh suatu hal yang sukar dipercaya oleh siapapun Dan untuk hal ini Aku memang patut memberi kebebasan kepadanya Belum lagi kata-katanya terakhir terucapkan Tiba-tiba berubah hebat air mukanya tepat pada pada kata-kata memberi kebebasan kepadanya Dia sudah menubruk ke depan Hiong Niu Chu serta menggenjot sekuat tenaga Hiong Niu Chu tetap tenang-tenang di tempatnya Tidak berkelit tidak pula menangkis Karena pukulan dasyat dari Jianli Tok Hing Hiap yang sudah kenamaan pada enam puluhan tahun yang lalu Ternyata tidak membawa tenaga sedikitpun Uiloh Che berubah air mukanya Katanya mendelik kepada Hiong Niu Chu Kau, kenapa kau? Suara Chai Tok Hing serak tersendat Kau masih bisa apa? Matamu dan mataku memangnya tidak salah menilainya Baru sekarang Oh Ti Hoa menyadari bahwa Hiong Niu Chu secara diam-diam tengah menyebar semacam racun tak berbau tak berwarna Memabukan, maka Chai Tok Hing dan sahabatnya sendiri Uiloh Che sama-sama keracunan dan roboh terkapar Orang begitu baik terhadapnya, ada sebaliknya membokong dan merobohkan kawannya Memang Hiong Niu Chu tak bernama kosong, manusia rendah budi yang hina jenye dalam dunia ini Terasa darah memuncak ke atas kepala Oh Ti Hoa sudah bergerak hendak menerjang keluar Tak kira Choh Liu Hi yang sudah menarik dan menahannya Malah mulut pun dekat Dalam pada itu Hiong Niu Chu sudah bangkit berdiri Air mata bercucuran dengan deras Kelihatan amat kontras dengan kedok mukanya yang kaku dan aneh itu Tampak dia menjura kepada Chai Tok Hing Seraya berkata, banyak terima kasih, akan budi Chai Sian Sing membatalkan niatnya membunuh aku Selama hidup Chai Hai takkan lupa Tapi Chai Sian Sing boleh lega hati Chai Hai pasti tidak akan bikin kau kecewa karena kau batal membunuhnya Lalu dia berputar menghadapi Uilih Che Katanya dengan kepala tertunduk tentang kau Aku sungguh tiada omongan apa-apa yang perlu kuutarakan Kau, kau, sampai di sini tenggorokannya seolah-olah tersumbat buntu Kata-katanya terputus Sementara Chai Tok Hing dan Uilih Che saat itu memang sudah tidak dengar apa-apa lagi Mereka sudah sama-sama roboh Setelah rebah terlentang Uilih Che masih sempat mengucapkan sepatah dua patah kata Meski suaranya lemah dan lirih, tapi setiap patah katanya diucapkan dengan jelas Terdengar dia berkata, aku pasti tidak akan salah menilaimu Air mata yang berkaca-kaca di kelopak matuh Hiong Niu Chu tak tertahan sudah berderai membasai pipinya dengan ras Dengan menjublek dia awasi Uilih Che yang jatuh pingsan dan rebah di atas lantai Tiba-tiba dia berlutut lalu menyembah tiga kali Lalu ditanggalkannya jubah luarnya yang serbah hitam itu ditutupkan ke atas badan Uilih Che Tangannya kelihatan gemetar menahan emosi Katanya, aku memang keterlaluan terhadap kau Beberapa patah kata yang pendek ini entah mengandung betapa getirnya hati dan remuknya perasaannya Betapa besar persahabatan Sungguh siapapun yang melihat dan mendengar akan terkejut sanubarinya dan ikut pilu dan simpatik Dilain saat dengan sigap dia sudah putar badan berlari-lari kencang menyongsong ke pekatan malam Oh Ti Hoa mengucek-ngucek hidung, katanya, dia, apakah maksudnya Chowliuh yang menghela nafas Katanya, dia hanya ingin masuk ke dalam sin Cui Kiong karena peduli putrinya itu masih hidup atau sudah mati Betapapun dia harus melihatnya untuk penghabisan kali, tapi dia toh tahuila Uilih Che pasti akan menentang dan tidak membiarkan dirinya pergi Karena kepergiannya ini tak ubahnya mengantar jiwa melulu, Ujaroh Ti Hoa Uiloh Che agaknya tidak tega dia pergi mengantar kematian Ya, memang begitulah, maka aku harus menguntitnya ikut dia masuk ke sin Cui Kiong Terpaksa Chai Lo Chiampu dan Uilo Chiampu berdua ku serahkan kepadamu Sekali enjot kaki badannya seketika melejit dengan enteng melampaui wuungan rumah Terdengar suaranya berkumandang di kejauhan Jangan lupa masih ada yang ji, entah Oh Ti Hoa mendengar seruannya ini, yang terang mulutnya mengigau Ternyata Hiong Niu Chu memang sudah bertobat dan memina diri kembali Ternyata dia tidak bermaksud jahat terhadap Uiloh Che dan Chai Tok Hing Tapi jikalau aku tadi tak tertahan benar-benar menerjang keluar Jikalau kesalahan tangan sampai membunuh dia Tanpa memberi kesempatan dia memberi penjelasan Bukankah selamanya dia akan mati penasaran dan tidak tentram di alam baka Sebaliknya bukan mustahil aku akan tepuk dada dan merasa bangga Dia tidak berani berpikir lebih lanjut Keringat dingin gemerobios membasai badannya Untuk menguntik dan mengikuti jejak Hiong Niu Chu bukan suatu hal yang sepele Bukan saja gerak-geriknya cekatan, cepat, malah setiap langkah dan tindak tanduknya Kelihatan amat waspada dan hati-hati Semua ini sudah dialatih dengan matang di dalam kehidupan Menjadi pelarian yang dikejar-kejar oleh setiap manusia Maka untuk menguntik dia secara diam-diam serta Tak konangan olehnya, dalam dunia ini kecuali Choh Liu Hiang Mungkin sukar dicari orang keduanya Karena kecuali ilmu ginkang Choh Liu Hiang yang tinggi luar biasa Dia pun memiliki sepasang metu yang jeli dan tajam sekali Oleh karena itu dia tak perlu mengejar terlalu dekat, terlalu ketat Heran Choh Liu Hiang dibuatnya karena orang yang dikuntiknya ini tak berlari menuju ke atas pegunungan Sebaliknya orang berlari masuk kota langsung mendatangi salah satu hotel Memangnya dia tak ingin pergi ke Sintui Kiong Demikian Choh Liu Hiang bertanya-tanya dalam hati Choh Liu Hiang sudah yakin rekaannya meleset lagi Tempat penginapannya sendiri tak jauh dari sini Sebetulnya dia pun ingin pulang menengok keadaan Soh Hiong yang akan Tetapi dia tak mau menyanyiakan kesempatan untuk menguntik jejak Hiong Miocu Karena lapat-lapat dia sudah merasakan Hiong Miocu pasti mempunyai hubungan Atau suatu ikatan yang erat dengan Sintui Kiong Malah suatu hubungan yang lain dari yang lain Maka dia ingin menggunakan Hiong Miocu sebagai batu lompatan Karena dia berpendapat hanya inilah satu-satunya jalan yang harus dia tempuh Tak lama lagi hari mendekati subuh dan bakal terang tanah Kota pegunungan yang kecil ini kelihatannya bercokol tenang Selimuti hawa dingin dan bertabirkan malam dengan kabutnya yang tebal Sinar bulan yang redup menyinari jagad raya Semua penghuni rumah-rumah di dalam kota masih lelap di dalam tidurnya Meski kehidupan mereka sederhana dan tawar Tapi bukankah kehidupan yang biasa dan sederhana itu merupakan perlambang kehidupan yang bahagia dan makmur? Boleh dikata Chow Liuhi yang sudah hampir lupa betapa nikmatnya tidurnya nyak di dalam kamar berselimut tebal memeluk guling Walau keindahan malam hari nan permai ini Di tengah malam butas miunyi di wuungan rumah mengintip dan mencari lihat rahasia pribadi orang lain Sungguh bukannya suatu pekerjaan enak mengembirakan hati Untung tak lama kemudian Hiong Niu Chu sudah melompat keluar dari kamarnya Sorot matanya berkelebat di tengah malam Selincah kucing sigap sekali dia orang sudah menyelinap dan menghilang di tengah malam nan gelap ini Terlihat oleh Chow Liuhi yang meski hanya sekilas saja orang kini seperti ada membawa sebuah buntalan kulit warna hitam Jadi tujuannya kembali dulu ke dalam hotel agaknya untuk mengambil kantong kulit itu Apakah yang terisi di dalam kantong kulit itu? Kenapa begitu besar perhatiannya terhadap kantong ini sampai susah-susah harus kembali dulu mengambilnya? Baru kali ini Hiong Niu Chu langsung berlari ke arah pegunungan Setengah jam kemudian dia sudah tiba di kaki gunung Tapi dia tak memanjat ke atas Menyusuri kaki gunung laksana terbang dia tetap berlari-lari cukup lama Tempat-tempat yang dilalui semakin belukar dan liar Ada kalanya harus melompati semak-semak berduri pula Ada kalanya pula harus menyelinap melalui celah-celah batu gunung Walau Chow Liuhi yang amat memperhatikan Tapi bila lain kali dia harus datang sendiri Belum tentu dia bisa menemukan jalan-jalan yang sudah dilalui Hiong Niu Chu sebaliknya sudah apal betul mengenai segala letak batu, pohon dan rumput Di sepanjang jalan-jalan ini dia berhenti atau merandek untuk menemukan arah Seolah-olah sudah puluhan kali atau ratusan kali dia pernah melewati jalan-jalan ini Umpama memejamkan metu dia pun bisa berjalan mencapai tujuannya Tapi setelah memasuki bilangan gunung sebelah dalam Gerak-geriknya tampak semakin berhati-hati Di saat badannya terapung di tengah udara Secara tiba-tiba dia sering celingukan kian kemari atau berpaling ke belakang Maka untuk menguntit dan supaya tidak konangan oleh orang Chow Liuhi yang harus bertindak lebih hati-hati Dan juga lebih payah Apalagi cuaca sudah semakin terang dan mega berwarna sudah muncul di belakang puncak sebelah sana Ketiban sinar Matahari, air rempun di atas daun-daun pohon pun mulai memancarkan sinar kemilau Begitu terang tanah jelas sekali, Chow Liuhi yang takkan mampu menguntitnya lagi Tatkala itu surya pun sudah terbit di dalam lembah pegunungan nan sunyi dan liar Serta dingin ini, seperti diselimuti sari halus dan ringan Sehingga panorama seolah-olah hanya terpandang di dalam gambar lukisan yang serba misterius Tapi Chow Liuhi yang jadi was-was dan khawatir Bila kabut terlalu tebal bukan saja dia bisa kehilangan jejak Hyong Niu Chu Malah bukan mustahil bisa kehilangan arah Jikalau di tempat seperti ini tersesat jalan Sungguh suatu hal yang amat menakutkan sekali Hembusan angin yang sepoi membawa suara gemedeciknya iriak mengalir di tempat nan sunyi Laksana perpaduan suara musik dewata Sungguh suara irama yang mengasyikan dan mengetuk albu Teringat akan kisah yang diceritakan oleh Soh Yong Yang Diam-diam Chow Liuhi yang membatin dengan senang Mungkinkah tempat ini merupakan mulut permulaan untuk masuk ke dalam sin Chow Ki Yong? Akan tetapi setiba di tempat ini Hang Niu Chu malah berhenti Ia jelajahkan pandangannya ke sekitarnya lalu melambung tinggi melesat ke arah sebuah ngarai Lereng gunung di sebelah sini bentuknya curam dan berbahaya Bagian bawahnya lurus tegak setinggi puluhan tombak Di sebelah atasnya batu-batu runcing mencuat keluar Di tengah menongol keluar sebuah batu ngarai merupakan sebuah panggung dasar Setiba di ngarai menyerupai batu panggung ini Hiong Niu Chu malah berhenti dan menghilang Ternyata di atas ngarai ini terdapat sebuah goa Soalnya teraling batu-batu runcing yang mencuat keluar dengan berbagai bentuk yang beraneka ragamnya itu Maka dipandang dari bagian bawah, lobang goa ini tidak bisa terlihat dengan jelas Apakah goa ini merupakan salah satu jalan rahasia yang bisa tembus ke Sin Chui Kiong? Chou Liu Hi yang tidak segera ikut melesat naik Sedikitpun dia tidak berani bertindak secara gegabah soalnya keadaan di sekitarnya teramat berbahaya Bila sedikit line bukan saja seketika jejaknya konangan oleh orang Kemungkinan dirinya terpojok pada posisi yang berbahaya Bila lawan segera melontarkan serangan maut bahwasannya jalan untuk mundur pun tiada lagi Seperti cecak, Chou Liu Hi yang tempelkan badannya pada dinding gunung terus merayap naik ke atas Berputar ke sebelah sana, menyembunyikan diri di atas ngarai yang berbentuk seperti panggung ini Lalu dia tempelkan pula telinganya pada dinding gunung, mendengar dengan seksama Sayup-sayup didengarnya suara aneh dari dalam goa, seperti benturan logam keras Seperti pula Yong Neo Chu sedang menjajar beberapa senjata besi yang kecil-kecil di atas batu keras Suaranya lirih namun jelas Terang Yong Neo Chu masih berada di dalam goa ini dan belum berlalu Tak lama kemudian Chou Liu Hi yang mendengar pula suara air tertulang masuk enggorokan Serta kecap mulut yang sedang menggerogoti sesuatu Kadangkala diselingi helaan napas berat, langkah kaki yang mondar mandir Sebetulnya Chou Liu Hi yang sedang bertanya-tanya untuk apa dan menyembunyikan diri di dalam goa ini Baru sekarang dia menyadari bahwa orang sengaja menghabiskan waktu di dalam goa ini untuk menunggu hari menjadi gelap Lebih gamblang lagi bahwa Yong Neo Chu ternyata tidak berani masuk ke dalam sin cuik Yong pada siang hari bolong Diam-diam Chou Liu Hi yang menghela napas, terpaksa dia pun menunggu di luar Kalau Yong Neo Chu agaknya sudah mempersiapkan segalanya, terutama ransum dan air sudah tersedia Sebaliknya Chou Liu Hi yang tidak membawa apa-apa, terpaksa dia menunggu di luar serba kekeringan Untuk menunggu sampai gelap kira-kira harus 5-6 jam lagi, menunggu selama ini sungguh merupakan suatu hal yang menyiksa Terpaksa dia mencari tempat yang tersembunyi dan teraling di lereng gunung untuk merebahkan diri Tapi sekejap pun ia tidak berani memejamkan mata Soalnya umpama Yong Neo Chu sudah keluar sebelum menjadi gelap, maka dia bakal kehilangan kesempatan Walau sejak dulu Chou Liu Hi yang suka menyerempet bahaya, tapi bahaya seperti ini dia tak berani menempuhnya Menunggu orang apalagi dalam keadaan serba kering dan lapar, sudah tentu merupakan suatu derita siksa yang luar biasa Orang macam Chou Liu Hi yang memang sudah gemlengan umpama kelaparan 3 atau 5 hari dia tak akan roboh lemas Tapi kelaparan bukan merupakan masalah kondisi badan melulu Soalnya kelaparan bisa mengakibatkan suatu kekosongan semangat pada lahirnya seseorang Mana sedapat mungkin Chou Liu Hi yang dia memikirkan banyak persoalan supaya dirinya tak terlalu kesepian Untung memang banyak persoalan yang harus dia pikirkan Selama hidupnya terdapat beraneka ragam kenangan yang patut dia pikirkan kembali Meski di antara setian kenangan itu ada pula yang membuat hatinya terketuk dan menderita Tapi kebanyakan pengalaman hidupnya sering membawa perasaan hangat dan ketentraman bagi jiwanya Teringat olehnya pula masa silam di saat-saat dirinya masih kecil merupakan bocah belasan Tahu, itulah suatu kehidupan serba emas, kehidupan yang berlimpah-limpah Memangnya para anghyong besar yang kenamaan, dikala meyakinkan ilmu dan menggembeleng diri datang menempuh pelajaran ilmu silat sering menderita dan sengsara Diri Chow Liu Hiang sendiri dan selamanya juga tidak pernah merasakan adanya siksaan atau derita Walau dia pernah mengalami tidak tidur tak pernah istirahat, pernah pula berlari-lari di atas pegunungan yang penuh bertaburan bunga salju Untuk melatih kekuatan kondisi badan serta ilmu ginkangnya, pernah juga di bawah terik matahari mengucurkan keringat, malah mengalirkan darah Tapi dia sendiri tak pernah anggap sebagai derita karena semua itu memang hobi dan kesenangannya Maka dimanakah dan dalam keadaan bagaimana juga dia selalu bisa menemukan kesenangan hatinya Kembali terbayang para sahabatnya yang kental sejak masa kecilnya dulu, yaitu Ki Pinggan, Oh Ti Hoa Teringat akan Oh Ti Hoa hampir saja tak tahan dia hendak tertawa selama ini Dia beranggapan Oh Ti Hoa bukan laki-laki yang betul-betul gemar minum arak yang disukai Hanyalah suasana romantis bila seseorang sedang menikmati araknya Dia mempunyai banyak teman yang beraneka ragam, terasa olehnya semua teman-teman itu tiada yang jelek bagi dirinya Maka di dalam lubuk hatinya yang paling dalam selalu diliputi kehangatan persahabatan Dan kehangatan persahabatan ini membuat hatinya nyaman dan segar perasaannya Karena arak biasanya membawakan suasana nari yang ramai dalam kehidupan manusia Maka dia pun terkenang pula kepada setitik merah dan kibuyong Kedua orang ini lahirnya laksana gunung salju, dingin dan beda tak berperasaan Namun relung hatinya sebaliknya sepanas api membara Entah kemana kedua orang ini sekarang, apakah setitik merah masih melanjutkan pelariannya Untuk menghindari cengkeraman sindikat gelap yang dikuasai oleh si tangan yang serba misterius dan menakutkan itu Dia hanya berdoa secara diam-diam Tak kala itu di dalam suasana kosong dan sunyi di tengah pegunungan ini Terdengar suara gemerci aliran air, suara kecauan burung yang merdu serta suara serangga yang bersahutan Suara desiran angin yang menarikan rerumputan, suara daun-daun pohon yang keresekan Dari jauh kedengaran pula lolong binatang liar yang sedang mencari mangsa Waktu Coh Liuhi yang angkat kepala melihat cuaca, tiba-tiba didapatinya Seng Surya sudah doyong ke arah barat Memangnya sering orang menghabiskan waktu di dalam kenangan masa Lalu, oleh karena banyak orang-orang tua sebatang kara yang hanya hidup di dalam kenangan melulu Baru bisa dia menghabiskan waktu hari-harinan sunyi selama beberapa tahun Sekarang masih 2 jam kira-kira untuk menunggu hari menjadi gelap Coh Liuhi yang ulurkan kaki tangan menggeliat Baru saja ia hendak berdiri menggerakkan badan melemaskan otot Siapa tahu pada saat itu pula dari dalam lobang goa di sebelah atas itu menongol keluar seseorang Orang ini bukan Hiong Niu Chu Kecuali Hiong Niu Chu ternyata masih ada orang lain yang berada di dalam goa itu Menunggunya sejak tadi, dia memang sudah menunggu kedatangan Hiong Niu Chu di dalam goa Itulah seorang gadis cantik berpakaian serba putih laksana salju Berdiri di atas batu yang mencuat keluar di pinggir ngarai Rambut panjangnya yang mayang kehitam-hitaman yang halus sama melambai-lambai tertiup angin Kelihatannya begitu rupawan bakbida dari-dari kahyangan Dan itulah Kiong Lam Yan Bagaimana Kiong Lam Yan bisa berada di sini? Lalu kemana kahyong Niu Chu? Jantung Coh Liuhi yang mulai berdebar-debar tapi setelah dia amat-amati dengan lebih cermat Baru dia sadar bahwa perempuan ini ternyata bukan Kiong Lam Yan Namun sikapnya mirip sekali dengan Kiong Lam Yan Sikap, gerak-gerik, pakaian dan dandanannya Demikian sabuk di pinggangnya itu Semuanya ini merupakan pertanda dan sebagai pemberian tahu kepada halayak ramai Bahwa dia orang adalah anak didik dari Sin Cui Kiong yang menggetarkan dunia Memangnya kenapa dia tiba-tiba bisa berada di dalam goa itu? Apakah goa itu tembus ke salah satu jalan rahasia yang menuju ke Sin Cui Kiong? Masakah Hiong Niu Chu sudah sampai di Sin Cui Kiong? Mau tidak mau hati Coh Liuhi yang rada gelisah Tampak gadis itu melayang turun dengan enteng dari atas ngarai Ilmu ginkangnya begitu hebat demikian pula gayanya begitu mempesonakan Waktu melayang inilah kelihatan sebelah tangannya menjinjing sebuah kantong kulit Ternyata gadis cantik ini bukan lain adalah Hiong Niu Chu Coh Liuhi yang hanya tertawa getir secara diam-diam Hiong Niu Chu memang tidak bernama kosong Ilmu tataria serta amarahnya jauh lebih hebat pula Hampir saja Coh Liuhi yang pun kena diaklabui Lebih menakjubkan adalah setelah dia menyalin muka menjadi seorang gadis Dari atas sampai kaki, tiada sedikit pun memperlihatkan gerak grip atau gaya seorang laki-laki Sekejap mata, setiap gerak tangan dan kakinya Demikian gemulai badannya, 100% mirip dengan perempuan asli Meski Coh Liuhi yang sendiri juga bisa menyaru naga seperti naga Menjiplak harimau seperti harimau Tapi menyaru jadi perempuan semirip ini Seumur hidupnya jangan harap dapat dia lakukan dengan baik Setelah tiba di bawah ngarai Hiong Niu Chu celingukan pula sekian lamanya Rada lama dia berdiam di sini tidak segera bergerak Tiba-tiba terlihat oleh Coh Liuhi yang di ujung alis dan di pinggir mata Orang sudah dihiasi banyak keriput Dilihat dari kejauhan memang dia mirip seorang gadis cantik Tapi usianya terang sudah cukup lanjut Apakah ini wajah asli Hiong Niu Chu? Diam-diam Coh Liuhi yang menghela nafas Tak heran terhadap raut wajahnya Biasanya Hiong Niu Chu amat bangga Boleh dikata dia memang seorang laki-laki tampan yang paling cakep di seluruh jagad ini Walaupun usianya sudah rada tua Tapi kecantikannya masih jauh lebih halok dari gadis-gadis muda lainnya Seorang laki-laki ternyata jauh lebih cantik dari perempuan aslinya Sungguh suatu Hal yang luar biasa Akan tetapi bila di Attoh sudah menyaru jadi perempuan dari perempuan aslinya Hal ini membuat Coh Liuhi yang bingung dan tak habis mengerti Mimpi pun tak pernah terpikir olehnya bahwa Hiong Niu Chu ternyata mirip sekali dengan Kiong Lam Yan Memangnya antara Hiong Niu Chu dan Kiong Lam Yan mempunyai hubungan kental yang tak diketahui orang luar Mungkin pembaca bisa bertanya Kalau Hiong Niu Chu sudah menyaru jadi murid Sin Cui Kiong untuk menyelundup ke dalam Sin Cui Kiong Kenapa tidak sekaligus dia menyaru jadi Kiong Lam Yan saja Tapi Coh Liuhi yang tahu jelas pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang paling dogol Karena Tata Riasilmu menyamar bukan ilmu gaib dan menyaru sudah tentu dengan mudah merubah bentuk raut wajahnya sendiri Sehingga orang lain tak mengetahui rahasia samarannya Tapi sekali-kali tak mungkin menyaru menjadi duplikat seseorang Bahwa Coh Liuhi yang pernah menyaru jadi Tio Sian Ling dengan baik Itulah karena tiada orang di sana yang kenal siapa sebenarnya Tio Siaw Lam itu Oleh karena itu bila benar Hiong Niu Chu di dalam waktu sesingkat itu bisa menyaru seperti Kiong Lam Yan Menyelundup masuk ke dalam Sin Cui Kiong Maka orang-orang Sin Cui Kiong takkan ada seorang pun yang mengetahui Hal ini bukan merupakan sebuah cerita namun merupakan sebuah dongeng Jikalau Hiong Niu Chu diberikan waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri Menyiapkan diri untuk meniru dan berbuat seperti gerak-gerik, sikap dan tutur bicaranya Itu sih mungkin saja Akan tetapi Hiong Niu Chu tiba-tiba menggali sebuah liang di tanah bawah kakinya Isi kantong kulit hitam itu dituang seluruhnya ke dalam lubang galian ini Dari kantong kulit itu terang adalah bahan-bahan untuk tatarias itu Kini tangannya hanya menenteng kantong kulit yang sudah kosong itu Kantong kosong apa pula gunanya? Kembali Choh Liu Hiang terheran-heran dibuatnya Waktu itu meski menjelang maghrib Namun sinar matahari masih memancarkan terang-benderang di ufuk barat Hiong Niu Chu menengadah melihat cuaca Kakinya lantas beranjak pelan-pelan Agaknya dia jauh lebih gelisah dari Choh Liu Hiang Tak sabar menunggu hari menjadi gelap Segera dia sudah bertindak Setelah menunggu orang memeluk ke sebuah lekukan gunung Baru Choh Liu Hiang berani bergerak mengejar ke arah sana Siap tahu setelah dia sendiri tiba di lekukan gunung itu Ternyata bayangan dan jejak Hiong Niu Chu sudah menghilang tanpa bekas Yang terang lekuk gunung ini merupakan jalan buntu Kedua sisinya berdinding tinggi lurus Sementara bagian tengah dihadang sebuah dinding gunung pula Seolah-olah sebuah kotak persegi yang hilang sebagian pinggirannya Jikalau Hiong Niu Chu sudah memasuki kotak dinding ini Kedua bagaimana bisa mendadah hilang Akan tetapi tempat ini dikelilingi dinding gunung yang tinggi Umpama tumbuh saya pun jangan harap bisa terbang ke atas Memangnya dia bisa menyelusup masuk ke bumi Sungguh kejadian aneh yang luar biasa Tapi rasa heran dan kejut Choh Liu Hiang cepat sekali sudah hilang Dengan seksama dan teliti selangkah demi selangkah Dia mengamati tanah di sekitarnya Akhirnya dia temukan dinding sebelah kiri dengan dinding di tengah Lebar celah-celah dinding ini hanya satu kaki Dan lagi penuh ditumbuhi dan dijalari rumput dan lumut Serta kayu-kayu rotan Kalau tidak dengan metu kepalanya sendiri Choh Liu Hiang Saksikan Hiong Niu Chu menghilang di tempat ini Sudah diduga bahwa di tempat ini Pasti ada jalan rahasia untuk dirinya menghilang Umpama dia mencari dan merabah-rabah satu hari penuh pun Jangan harap dapat menemukan celah-celah dinding gunung Yang penuh tertutup di daunan dan ranting-ranting pohon ini Setelah melewati celah-celah gunung Maka suara gemerciknya air mengalir yang sayup-sayup Sampai tadi kedengaran lebih jelas Air gemerincik bening dan merdu seperti tetesan air di pinggir telinga Kabut putih masih tebal belum buyar Sehingga seluruh lembah gunung yang belukar dan belum diinjak manusia ini Serasa sepi lenggang dan menakjubkan Choh Liu Hiang segera membungkuk badan Dengan merunduk-runduk pelan-pelan dia maju ke arah datangnya suara air Dia insaf setiap langkah kakinya lebih mendekat Berarti selangkah lebih dekat ke arah rahasia yang bakal dibongkarnya Akan tetapi selangkah menambah marah bahaya yang bakal mengancam jiwanya pula Bersambung ke jelit 40 Bersambung ke jelit 40 selamat menikmati